Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia yang turunkan skuad termuda di Piala Asia 2023 Media Malaysia, Makan Bola, Soroti Timnas Indonesia yang turunkan skuad termuda di Piala Asia 2023 Mereka tampak takjub dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, yang mengandalkan banyak pemain muda dalam bersaing di Piala Asia 2023 Total, ada tiga pemain muda di bawah usia 20 tahun yang masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Mereka adalah Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan juga Ivar Jenner Alhasil, Timnas Indonesia jadi tim dengan skuad termuda di kompetisi Piala Asia 2023 Media asing berbasis data, Foti Rankings, menyebut Timnas Indonesia menjadi tim dengan usia pemain termuda di Piala Asia 2023 Yakni 24,33 Sedangkan, Lebanon menjadi tim dengan pemain usia tertua di ajang tersebut, yakni 29,76 tahun Tim-tim lain yang mentas di Piala Asia 2023 sejatinya membawa pemain muda juga di skuadnya Tetapi, jumlahnya tak sebanyak Timnas Indonesia Sontak, makan bola langsung soroti Timnas Indonesia yang turunkan skuad termuda di Piala Asia 2023 Selain Timnas Indonesia, ada Kyrgyzstan yang juga memboyong cukup banyak pemain muda untuk mentas di Piala Asia 2023 Yakni sebanyak dua orang Indonesia dan Kyrgyzstan pertaruhkan talenta muda di Piala Asia Tulis judul makan bola, dikutip minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 Indonesia dan Kyrgyzstan akan mempertaruhkan talenta muda di Piala Asia ketika mereka mencatatkan tiga pemain di bawah 20 tahun Lanjutnya, kini, menarik menantikan Kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Akankah mereka bisa bersaing dengan lawan-lawan kuat yang akan dihadapi di babak penyisihan grup? Diketahui, Timnas Indonesia tergabung di grup D pada Piala Asia 2023 Mereka akan berhadapan dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam Perjalanan Timnas Indonesia di ajang itu pun akan dimulai dengan melawan Timnas Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia